Hingga selasa sore, petugas gabungan telah menemukan 15 korban jiwa akibat banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Hingga selasa sore, sebanyak 15 korban jiwa banjir badan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan telah ditemukan petugas gabungan. 10 jenazah korban berada di rumah sakit kota Mas Samba, 4 tikus kesmas sabang dan 1 jenazah telah diambil pihak keluarga. Pusai banjir yang melanda desa Randa dan Kecamatan Mas Samba Senin kemarin, jalanan dan perpulgaman warga masih porak-poranda dan tertutup lumpur. Evakuasi terhadap warga yang terjebak juga terus dilakukan. Hampir hari-hari tapi hari ini yang sangat parah dan banyak korban jiwa. Ada korban memang? Iya, banyak korban. Kalau di kampungnya sendiri, Bu, ada korban, Bu? Iya, ada. Itu berapa orang kira-kira? Belum tahu tapi sudah dengaran sudah banyak, banyak yang hanyut. Ada yang hilang, Bu? Ada banyak yang hilang, banyak yang belum tidak ditemukan. Jaringan telepon dan listrik di kawasan ini masih terputus akibat bayangatnya listrik yang tumbang. Kondisi ini membuat warga semakin sulit mencari kabar keluarganya yang hilang. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!